Intro Banyak orang diantara kaum muslimin tidak menganggap bahwasannya mengingatkan orang dari kesalahan, kemungkaran yaitu pelanggaran agama bukan tanggung jawab dia atau bukan dosa bagi dia sehingga pada saat ada orang yang tidak sholat dilihat depan matanya, ada orang yang berbuat zina ada orang yang berbuat apa saja kemungkaran dia menganggap itu adalah bukan urusan dia begitu pula pada saat seseorang melihat orang lain tidak mengerjakan kebaikan dan dia tahu itu adalah kebaikan, perintah dari Allah apalagi kalau sifatnya wajib jadi terkadang ada kemungkaran itu yang sifatnya sendirian dia misal ada seseorang memberikan informasi kepada kita kalau si fulan ini tidak sholat misalnya lalu kita pergi meluruskan kesalahan dia itu berarti cuma ingkar-mungkar ada kejadian yang lain mungkin kita hanya menyuruh kepada ma'ruf saja menyuruh kepada kebaikan saja seperti misalnya saya lagi cerama begini ini cuma mengingatkan kalau pas ada satu perintah agama yang saya sampaikan maka itu berarti menyuruh kepada kebaikan tapi ada hal yang bersatu keduanya dan yang cenderung kepada dosa besar adalah ketiga-tiganya tentunya yang bersatu misal ada orang yang tidak sholat maka kita pungkirin kenapa tidak sholat ahli kenapa tidak sholat uhti itu namanya ingkar-mungkar lalu kemudian kita ikutkan dengan perintah ma'ruf misal kita mengatakan sholat itu kan wajib Allah yang wajibkan berarti itu menyuruh kepada kebaikan ini gabungan antara keduanya gabungan antara keduanya jadi semua ketiga contoh tadi itu masuk dalam kriteria dosa besar yang kalau orang tidak melakukannya yang lebih fokus lagi kata ulama adalah masalah yang ketiga yang digabungkan yang digabungkan saya rincikan dulu kalau yang mungkar saja tadi misal saya dilaporkan oleh seseorang si fulan tidak sholat si fulan niat mau berzina si fulan niat mau kerja di tempat riba tolong ustaz nasihatin saya lalu datang dan menasehatinya ini ingkar-mungkar saja ingkar-mungkar saja nah ini kalau diminta kepada saya untuk meluruskannya maka wajib saya harus bisa meluruskan kalau saya tidak luruskan saya dosa besar karena saya membiarkan orang terjerumus dalam perbuatan dosa besar itu tapi kalau yang sedang dia lakukan dosa kecil dan saya tidak luruskan saya tidak ingatkan berarti saya termasuk melakukan dosa kecil kalau menyeru kepada kebaikan misal kayak cerama seperti ini maka ini lebih cenderung kepada hukumnya sunnah kecuali memang ada satu kasus terjadi seperti contoh besok natal misalnya lalu saya tahu ada kaum muslimin yang melakukan perbuatan ikut-ikutan lalu saya tidak luruskan saya tahu itu saya tidak coba menyampaikan yang ma'ruf maka berarti perintah agama agama memerintahkan agar kita merayakan dan tidak ada hari raya yang lain mengingatkan kepada ma'ruf saya tidak ingatkan maka saya berdosa besar tapi kalau umum saja penyampaian cerama itu hukumnya sunnah saja kalau dia sampaikan secara umum gitu kan kemudian ada yang gabungan antara ingkar muka dan ambil ma'ruf tadi seseorang yang sedang tidak solat di hadapan kita lalu kita ingatkan luruskan lalu sekaligus kita sebutkan fadilah daripada ibadah itu berarti menggabungkan keduanya lebih cenderung Imam Zahabi mengatakan semua masuk dalam kriteria dosa tapi ada rincian tadi cuman kalau digabungkan keduanya ini sudah jelas dosa besar mutlak tidak ada lagi pendapat lain misal ada orang depan mata kita jelas-jelas berbuat kesalahan pelanggaran agama ya maka disini wajib bagi kita untuk memungkirinya kalau tidak dan sekaligus menggabungkan dengan ma'ruf ya diingatkan jadi jangan sampai teman-teman cuma bilang orang lagi berzina jangan kamu zina haram dalam agama itu gak cukup itu cuman ingkar-mungkar harus digabungkan apa alasannya apa solusinya buat dia karena zina itu perbuatan yang fahisya perbuatan yang buruk bayangkan kalau nanti perempuan yang kamu zinain ini hamil bagaimana nanti cicera nama kamu di keluargamu di masyarakat bagaimana nanti kalau dia hamil kamu menghadapinya menggugurkan juga adalah dosa haram yang lain kalau kamu punya anak-anaknya haram jadi kita berikan ma'ruf berikan selain ingkar-mungkar melarang dia kita sampaikan juga kebaikan-kebaikan ada orang tidak solat tanya kenapa akhirnya gak solat itu sudah ingkar-mungkar kenapa gak solat lalu kita masuk kepada ma'ruf solat itu kan perintah agama Allah SWT yang wajibkan pahalanya begini begitu begitu dan seterusnya maka ini penggabungan antara Amr Ma'ruf dan Nahi mungkar kalau ada orang yang mengalami keadaan tadi dia melihat depan matanya kemungkaran dan dia tidak pungkirin dia termasuk orang yang melakukan dosa besar dan yang lebih berbahaya lagi selama dia tidak meluruskan kesalahan orang itu dan dia sudah sempat melihatnya dia tidak memungkirinya sama sekali ya sebagaimana kita jelaskan ada tiga tahapan mengingkari dengan tangan mengingkari dengan lisan atau mengingkari dengan hati sama sekali yang dia lakukan maka bisa menjadi dosa yang terus-menerus dia dicatatkan padanya karena dia membiarkan dia membiarkan jadi ada orang ini jelas dia tahu adiknya ini misalnya minum khamar dia tidak ingat-ingatin dibiarin saja terus dia tetap sholat tetap hadirin majelis ilmu tapi adiknya tidak pernah diingatin sama dia tidak pernah dipungkiri pungkar tidak pernah juga dikasih ma'ruf disuruh ganti dengan minuman-minuman yang baik Allah halalkan susu susu lebih sehat Allah halalkan sirup Allah halalkan madu dan seterusnya kita ambil ma'ruf kalau tidak selama dia lihat kemungkaran tersebut dan sampai adiknya belum berubah dia dapat dosa terus karena dia juga termasuk terlibat disitu punya andil dia seakan-akan membiarkan dia seakan-akan membiarkan ringannya dalam agama kita saudaraku karena dalam agama ini ingkar-mungkar yang tadi sifatnya bisa menjadi dosa besar itu akan hilang spontan pada saat kita mengingkari walaupun cuma sekali jadi ingkar-mungkar itu dan amir ma'ruf melarang dari perbuatan dosa dan menyuruh kepada kebaikan itu yang wajibnya hanya yang pertama misal ada orang tidak sholat nih teman kantor lalu kita nasihatin kenapa tidak sholat kan itu dosa sholat itu kan lalu itu ingkar-mungkar kita masuk kepada ma'rufnya sholat itu kan pahalanya sangat besar satu-satunya ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang diterima di langit adalah sholat ibadah-ibadah yang lain jihad apa saja termasuk ayat-ayat Al-Quran itu turun dari langit ke bumi perintah puasa perintah zakat kecuali sholat sholat di langit lalu ada hadis hadis Nabi SAW bagaimana kalau di depan rumah seseorang diantara kalian ada sebuah danau sebuah sungai yang luas dan airnya mengalir dengan deras lalu kemudian dia mandi sehari lima kali apakah tertinggal sedikit pun dari kotorannya maka pasti dia akan mengatakan apakah para sahabat tidak ada ya Rasulullah kata Nabi SAW itu perumpamaan lima waktu sholat seseorang diantara kalian membersihkan lima kali sehari dosanya jadi kita sebutkan ma'ruf kita sebutkan ma'ruf kalau kita sudah sampaikan kepada dia sekali saja sekali saja suami sampaikan kepada istrinya itu pakai jilbab misalnya atau orang tua nasihatin anaknya teman nasihatin temannya atas kesalahan dia ya diingkar-mungkar ingat selalu berhubungan larang kemungkaran ganti dengan ma'ruf banyak orang tidak bisa meluruskan kesalahan orang lain karena dia cuma ingkar-mungkar kamu tidak boleh begitu selesai tidak cukup harus diikuti dengan ma'ruf jelaskan kenapa kita dia tidak boleh lalu berikan solusi zina-pezina solusi berikan solusi pernikahan tidak usah pikir dia terima atau tidak itu bukan urusan kita hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala ma'alaika illa al-balak Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Nabi SAW tugasmu hanya menyampaikan saja tugasmu hanya menyampaikan jadi tidak ada tugas yang lain kita cuma sampaikan hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala kalau sekali saja sekali lagi anda sudah ingkar mungkar dan amr ma'ruf maka gugur hukuman dosa besar tidak ada lagi tidak ada lagi jadi kalau sudah diingatkan sekali yang kedua yang keseratus yang keseribu itu sudah sunnah hukumnya sudah sunnah selamat menikmati 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 selamat menikmati